Halo teman-teman super user kali ini saya membahas tentang kokpit kokpit ini adalah sistem monitoring dan administrasi untuk distribusi Linux berbasis RPM seperti redhead dan turunannya kokpit ini sistem monitor berbasis web kita lihat ini tampilannya beberapa menu yang ada disini disini ada sistem log storage networking container virtual machine account service application, diagnostic report, sa linux, software update dan terminal oke kemudian nah ini kokpit ini mendukung multi server maksudnya dalam satu kokpit kita bisa memantau banyak server yang lain dengan cara server yang lain itu tetap diinstal kokpit juga kemudian nanti ditambahkan di sini oke di sini ada tiga server kita bisa lihat memantaunya satu persatu oke langsung saja untuk teknis instalasi disini saya sediakan centos versi 8 untuk install kokpit kita butuh install Apple release atau Apple repository kita install dulu karena kokpitnya berasal dari repository ini yes setelah itu kita install kokpit dan kokpit dashboardnya yes oke sekarang kita aktifkan service nya oke kita cek status oke ini sudah aktif dan running nah kalau eh di centos teman-teman sudah aktif firewall di kita masukkan masukkan service nya service kokpit permanent oke 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 tapi di server ini di VPS yang saya gunakan belum aktif firewall di nya atau belum terinstal sama sekali oke tidak ada jadi langkah ini saya lewati oke kemudian kita tinggal akses ini saya akses pakai IP VPS lihat di sini HTTPS oke port nya 9090 oke kalau kita coba browse terus terus Mole pload vert jog download Oke Ini tampilan login Cockpit nya Username nya Masukkan Di server saya Hanya ada user root dan masukkan password nya Oke Kita login Nah Inilah tampilan awal Setelah login Di cockpit Dan ini langsung Live tampilannya Ini penggunaan Processor nya CPU nya Ini memory Ini disk I.O. Input output nya Dan ini Traffic Jaringan Oke ini Informasi Sistem nya Hostname Tadi ngecek Update Up to date Kita bisa langsung restart disini Oke Ini log Oke ini log log yang terjadi Oke ini log log yang terjadi Kemudian Networking Monitoring networking secara Sosus Nah ini terdeteksi interface nya Ada Tiga Tiga network interface Yang ketiga ini Tidak aktif Ini Ini eth0 tadi yang IP public dan eth1 IP privat atau internal nya Account Ini user nya Kemudian service Ini service-service yang Sedang aktif Ada juga yang tidak Ini semua service yang ada di Sistem Aplikasi Diagnostic report Kernel Dump Ini SL Linux Security Enhancement Ini software Updates Ini Sama saja Kalau kita ketikan DNF Update atau YAM Update Oke Dia ngecek update tadi Dan ini kita bisa langsung Jalankan Terminal Di dalam Cockpit Oke Disini Ada dashboard Kalau Ada server lain Kita tanggal Tambahkan disini Ini Add server Masukkan IP IP address Dan ikuti Petunjuk Selanjutnya Ini Di dashboard Ini akan tampil Secara keseluruhan Sama tadi Dengan Tampilan yang Ada di Sini Nah Kira-kira nanti Kalau ditambahkan Banyak server Kira-kira Seperti ini Diberikan warna Berbeda Untuk Masing-masing Server Oke Jadi Seperti itu Pengenalan sekilas Tentang Cockpit Di Centos 8 Caranya Cukup mudah Install Repository Apple Release Dulu Install Cockpit Dashboard Jalankan Servisnya Kalau ada Firewall Atau Aktif Masukkan Masukkan Service Cockpit Ini kalau pakai Firewall Firewall D Kalau pakai IP tables Masukkan Port 9090 Atau Di Cloud Firewall Misalnya Ini VPS Pakai Digital Lotion Masukkan Port 9090 Untuk TCP Oke Seperti itu Sekian Selamat Mencoba